Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kiki Widiawati Dengan NIM 20551028 Dari program Studi Tadris Bahasa Inggris Kelas 1 C Baiklah Ini adalah tugas dari mata kuliah ilmu Tauhid Yaitu Menceritakan satu kisah inspiratif Dalam bertauhid Baiklah disini saya akan membawakan Kisah Nabi Sulaiman dan Semut Sebagaimana telah dikisahkan dalam Al-Quran Surat An-Namal ayat 18 dan 19 Kisah ini ditujukan untuk manusia Agar terus beribadah kepada Allah Dan memakmurkan bumi Allah Jadi kisah ini berawal dari musim panas Dimana para semut tengah gencar dalam Tengah gencar dalam mengumpulkan makanannya Dan seekor semut Yang ternyata adalah semut pengintai Menyuruh para kawanannya untuk segera memasuki sarangnya Karena ia melihat para rombongan Nabi Sulaiman dan bala tentaranya akan melewati lembah semut tersebut Kemudian saat para nabi Sulaiman dan bala tentaranya sampai ke lembah semut Maka semut pengintai berbicara kepada kawanannya yaitu Wahai semut-semut masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya Sedang mereka tidak menyadarinya Seperti kita tahu Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang diberikan mujizat untuk dapat memahami bahasa hewan Lantas ketika Nabi Sulaiman mendengar perkataan semut itu Nabi Sulaiman hanya bisa tersenyum dan terkagum Dari kisah ini pelajarannya yaitu Meskipun kecil semut tersebut memiliki keberanian untuk melawan musuhnya Yang lebih besar ukurannya daripada dia Sebagai mana juga manusia Jika tersengat dan terkena tubuhnya Ia akan juga merasa sakit Jadi untuk kita dalam Jika kita dalam bertauhid Kita harus berani dalam melawan apapun Selagi kita menyembah Allah SWT Dan kita harus percaya bahwa Allah akan membantu kita dalam kebaikan Baiklah itulah salah satu kisah yang saya paparkan Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh